Intro Kalau bicara RP3YD, saya agak mundur ke belakang Itu di tahun 2004 sudah ada gak RP3YD istilah itu? Ya, jadi kalau dulu itu justru yang lebih dominan itu adalah upgrading dan refreshing curse Di zaman dulu ya, mungkin karena suasana masih familiar Suasana kekeluarganya itu ya, kekerabatan itu sangat kental sekali Terus yang ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan itu adalah refreshing curse Jadi para notaris itu dari seluruh provinsi Itu, apa namanya, berkumpul ya Kemudian dengan bertemu dari berbagai provinsi dan kabupaten kota ya Mungkin selama ini sudah cukup jenuh dengan pekerjaan rutinitas gitu kan Nah, kemudian berdiskusi, bergembiraria sambil kita makan-makan kangen-kangenan Nah, terus RP3YD ini ya, karena dulu jumlah juga belum sebegitu banyak seperti sekarang Kongres kalau gak salah dulu 1.500 Ya, betul Di DKI Jakarta sajalah ya, sebelum 2013 itu Ya, biasanya kalau kawan-kawan fairwill gak lebih dari 100 orang Gitu Ya Nah, tapi memang di beberapa daerah itu antusias ya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah Itu selalu rame biasanya Nah, balik ke RP3YD Ya Munculnya RP3YD itu kapan? Ya, RP3YD itu mulai meriahnya itu ya Sejak sebelum 2013 Ya, sebelum Saya kebetulan dulu di zaman Mas Hadrian Di, apa, dipercaya untuk jadi ketua bidang informasi gitu ya Nah, sebelumnya itu Memang, apa, dilaksanakan RP3YD Yang salah satu kewenangan itu untuk merubah anggaran rumah tangga Ya, tetapi dengan kondisi yang terjadi sekarang, bro Ya Ada sesuatu yang Yang kita lihat ya Ya, katakanlah kekacau balauan yang terjadi saat ini Ini fakta ya Bukan mengada-ada Memang Ini bermasalah ya Dan masalah ini adalah Masalah kita semua Seakan-akan yang terjadi sekarang itu adalah Mengkumpulkan Mengkultuskan Ya, kalau bahasanya salah ya Mengkultuskan Tetapi terlalu mengagung-agungkan ketua umum Jadi, apapun ya Orang melihat Yang disampaikan oleh ketua umum itu Itu seakan-akan seperti titah gitu loh Karena Dari beberapa periode ya Itu kita lihat ya Bahwa Gaya kepemimpinan itu Itu Tidak berangkat dari Bawah ya Tetapi termulai dari atas Ke bawah gitu loh Sebelum jauh, Pak Saya belum dapat gambaran RP3YD itu fungsinya apakah hanya merubah anggaran rumah tangga saja? Ya, banyak Nah, salah satu sebenarnya yang paling Poin yang paling penting itu bro RP3YD itu mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi kinerja ketua umum Nah, ini penting ya Di 2017 Waktu RP3YD di Balikpapan Kita memang menyarankan kepada para ketua-ketua pengwil Diberikan kesempatan ya Untuk mereka tampil Menyampaikan ya Apa ya Pandangan umum gitu ya Pandangan umum Karena di pasal 43 anggaran rumah tangga itu Di ayat 2, huruf A Itu RP3YD itu berwenang untuk mengevaluasi Apakah kinerja dari PP Ya tentu ini ketua umum Itu sejalan dengan keputusan Kongres Atau anggaran dasar Nah, inilah momen yang paling tepat Untuk ketua pengwil Memberikan masukan Memberikan saran Mengkritik ya Atau mungkin ya pada saat itu Mempertanyakan Apakah kinerja ketua umum itu Sejalan dengan hasil keputusan Kongres Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Apa tidak Tetapi pada kenyataannya Itu dibalik Dibalik oleh kawan-kawan di PP Saya ini yang tidak setuju Dibaliknya itu adalah Diberikan kesempatan kepada ketua-ketua pengwil itu Untuk melaporkan Ya Tentang kegiatannya di provinsinya Nah ini yang salah Ya Kalau ketua pengwil itu nanti akan dievaluasi Oleh rapat gabungan Ya Yang akan menyampaikan pandangan umum itu adalah Ketua-ketua penggat Nah Kalau momen ini Kesempatan ini Dipahami oleh ketua-ketua pengwil Di setiap RP3YD Ya Kalau di INI Kalau di IPAT itu kan Rakernas ya Nah Itu dia bisa menyampaikan Ya Mengingatkan Mengingatkan Bahwa ketua umum Misalnya ya Itu sudah tidak fokus ke Hasil keputusan Kongres Kenapa? Kok tiba-tiba ada Misalnya ya Ada program prioritas itu Jalan-jalan ke Meksiko Ini misalnya Atau kenapa tiba-tiba ada program prioritas itu Untuk kegiatan internasional Nah Sementara ya Tentang Pengayaman dan perlindungan anggota Ini terabaikan Sementara misalnya Formasi notaris dengan PPAT Yang masih belum bisa disatukan Ini juga terabaikan Yang seharusnya Ini kan Bicara tentang Tataran kebijakan Gitu kan Yang strategis Nah kenapa tidak itu yang Diprioritaskan Nah jadi Kembali lagi RP3YD itu Tidak dimanfaatkan oleh Ketua-ketua Pengwil Untuk Mengevaluasi Ya Untuk Menyampaikan Pandangan umumnya Tentang kinerja Ketua umum Nah Tetapi ini malah dibalik Laporan dari ketua-ketua Pengwil Kepada PPINI Kalau laporan dari Pengda ke Pengwil Pengwil laporan ke PP Berarti bertolak belakang dengan Pasal 10 Organ Kekuasaan 10A Ayat 2 Kongres adalah Kekuasaan tertinggi di anggota Anggota yang punya kekuasaan Berarti anggota bisa menilai Ketua Pengda dong Seharusnya Oh itu beda lagi Kalau Institusinya itu Kongres Beda lagi Yang tadi kita bicarakan RP3YD Maksud saya kan Kalau di RP3YD itu kan Berarti ketua Pengwil Bisa mengevaluasi PP Binerja PP Betul Berarti kan di rapat gabungan Ketua Pengda Ketua Pengwil Bisa dievaluasi oleh Ketua Pengda Betul Ketua Pengda Bisa dievaluasi pada saat Rapat anggota Betul Seperti itu Nah ini kan berarti sesuai dengan Kekuasaan tertinggi itu Alurnya seharusnya seperti itu Sesuai dengan anggaran dasar Bahwa kekuasaan tertinggi adalah Di tangan anggota Betul Tapi kalau Dari Bawah Melapor ke atas Pengda laporan ke Pengwil Pengwil laporan ke PP Berarti kekuasaan Kekuasaan di atas Nah itu Yang menurut saya Tidak tepat Sehingga Kalau itu dibiarkan Diberikan kesempatan Ditolerir terus Terus Baik terus Sehingga akhirnya Ya kalau bahasa dulunya itu kan Dikasih hati Minta jantung Ya kan Seperti di jaman Belanda dulu gitu loh Nah seharusnya Untuk dia bisa seimbang ya Sehingga Di RP3YD itulah Seharusnya Ketua-ketua Pengwil itu Karena dia kan Representasi dari Anggota yang ada di Wilayahnya Katakanlah Jawa Barat Jawa Barat ada 4 ribu Kurang lebih anggota Nah 4 ribu itu ya Tentu dengan berbagai permasalahan Sudah tertampung oleh Ketua Pengwilnya Nah Kemudian disejalankan Dengan apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Yang diamanahkan oleh Kongres Untuk menjalankan Ya Tugas-tugas Sesuai dengan keputusan Kongres Kalau ternyata itu melenceng Harusnya Ketua Jawa Barat Pada saat RP3YD Itu bisa Mengingatkan Memperingatkan Bahkan ya Dalam tanda kutip Menjewer Kuping Ketua Umum Kalau dia melenceng Misal ya Ketayaan itu semua kan Terkumpul di pusat Kalau ada indikasi Misalnya Yang berkaitan dengan Masalah keuangan Itu uang Uang anggota Uang organisasi Bukan uang PP Ya kan Disalahgunakan Misalnya Siapa yang Yang bisa Mengingatkan itu Forumnya apa Forumnya RP3YD Ya Tidak mungkin Setiap anggota itu Akan teriak-teriak Nah sekarang Karena itu Tidak disampaikan Oleh ketua-ketua Pengwil Sehingga Kawan-kawan Para anggota Di daerah itu Itu menjadi Tersumbat Dan akhirnya Bicara Kemana-mana Sampai jumpa